Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Baik, pada video kali ini saya membahas cara mengatasi Google Chrome Loading Error. Jadi saat kalian menggunakan aplikasi Chrome namun loading saat ingin browsing sesuatu, oke, disini saya akan memberikan langkah-langkah untuk mengatasi aplikasi Google Chrome Loading Error. Baik, langsung saja silakan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama silakan kalian pastikan dulu ya, cek dulu koneksi internet di HP kalian. Jadi tidak mungkin kita browsing tanpa adanya koneksi internet. Jadi kalau kalian menggunakan data seluler, pastikan kotanya aktif dan sinyalnya 4G. Jadi lalu jika kalian menggunakan jaringan WAVE, pastikan juga sinyalnya stabil. Baik, kalau sudah silakan kalian tekan aplikasi Google Chrome-nya seperti ini, lalu silakan pilih atau klik info aplikasi. Oke, lalu disini kita akan dibawa ke info aplikasi. Nah, di info aplikasi ini silakan kalian klik paksa berhenti terlebih dahulu. Jadi paksa berhenti disini tidak mencopot aplikasi, hanya non-aktifkan sementara. Disini Google Chrome akan kita non-aktifkan sementara dan akan aktif lagi saat kita membukanya nanti. Oke, klik aja. Oke. Baik, setelah kita non-aktifkan sementara disini silakan kalian klik penyimpanan dan change. Lalu disini silakan kalian bersihkan change. Oke, teman-teman bisa melihat ya, change di Google Chrome saya ini sebesar 687 MB ya, sangat besar. Oke, disini kita hapus terlebih dahulu. Oke, karena terlalu banyak change juga bisa mempengaruhi aplikasi ya, menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan normal, bisa saja error, bahkan tidak bisa dibuka atau digunakan. Baik, setelah itu, setelah kita hapus change, disini kita klik izin. Nah, disini pastikan ya untuk izin aplikasi semuanya sudah diizinkan. Jadi, jika di setelan izin aplikasi ini, di setelan teman-teman ada yang tidak diizinkan, misalkan media seperti ini, file dan media. Silakan kalian izinkan, klik aja file dan media yang tidak diizinkan, lalu klik izinkan. Baik, kalau sudah, disini kalian bisa langsung membuka aplikasi Google Chrome di HP kalian. Nah, seperti ini. Jadi, silakan kalian browsing lagi. Oke, nah disini saya akan browsing. Nah, Rocky Gerung langsung muncul ya. Dan jika kalian sudah mengikuti langkah-langkah seperti di video ini, namun tetap saja Google Chrome-nya loading. Langkah yang bisa dilakukan selanjutnya adalah silakan kalian merefresh jaringan di HP kalian dengan cara merestart HP ya. Caranya mudah, jadi tekan saja tombol power on off, lalu silakan kalian mulai ulang. Baik ya, teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka, jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.